PERSIP BANDUNG Di Stadion Jatidiri, Semarang Setelah Ciro Alvis dan Putu Gede dipastikan absen karena masih menjalani hukuman Komdis PSSI PERSIP pun harus tanpa David Dasilva, Deddy Kusnandar, Teja Paku Alam, dan Zalnando Sedangkan Bekem Putra Nugraha dan Roby Darwis masih memperkuat timnas Indonesia U23 Absennya beberapa pemain itu membuat pelatih PERSIP Bojan Hodak menegaskan Jika laga tandang pasukannya kali ini akan menjadi laga yang berat Persiapan kami seharusnya bisa lebih baik karena ada beberapa pemain terkena hukuman dan beberapa cedera Jadi kami kehilangan sejumlah pemain dan ini tentunya akan menjadi laga yang berat Tegas Bojan Hodak di Semarang, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023 Walau demikian, Bojan Hodak memastikan pemain lainnya sudah sangat siap untuk menghadapi tim Tuan Rumah, PSIS Semarang di pertandingan nanti Pemain yang biasanya tidak masuk ke dalam sebelas pemain utama akan dapat kesempatan untuk tampil dan membuktikan bahwa mereka layak bermain serta pantas dimainkan lagi dalam laga berikutnya, tutur Bojan Hodak Melihat tim PSIS Semarang, pelatih PERSIP berpaspor Kroasia ini mengakui bahwa tim berjulukan Mahesa Jenar itu sedang dalam kondisi percaya diri setelah menang 4-1 atas Dewa United Apalagi berisikan pemain-pemain yang berkualitas dan bagus Saya melihat sebelumnya pemain asal Jepang dan Portugal yang sebelumnya tidak bisa tampil sekarang sudah kembali Mereka memiliki kualitas dan mereka juga punya pemain yang cepat di sisi sayap Pemain dari Timor Leste, jelas Bojan Tentunya mereka sangat berbahaya terutama dalam transisi ke menyerang Jadi mereka bermain menunggu lalu melakukan serangan balik Tapi mereka juga tentunya memiliki kelemahan, tambah Bojan Diakui Bojan, tim besutan Gilbert Agius tersebut memang sedang memiliki rasa percaya diri yang tinggi setelah meraih kemenangan di laga sebelumnya Apalagi akan berhadapan lawan PERSIP di Stadion Jatidiri, Semarang Namun kami juga memperlihatkan kemajuan di beberapa laga terakhir hanya saja masih bermasalah dengan sentuhan akhir Namun seperti yang pernah saya katakan, dari 3 laga terakhir kami melakukan 45 tembakan namun sayangnya hanya 2 yang menjadi gol, kata Bojan Itu hal yang saya ingin lihat di laga nanti bahwa pemain sanggup mencetak gol dan memaksa saya untuk memainkan lagi mereka di laga berikutnya Ucap Bojan sambil mengakhiri Terima kasih telah menonton!